Indra Kesuma, atau Indra Kens, seorang influencer dan YouTuber dengan follower di YouTube cukup banyak sebanyak 1,32 juta subscribers, akan diperiksa polisi pekan depan terkait aplikasi trading Binomo. Hal ini diungkapkan penyidik Direkturat Tindak Pidana Ekonomi khusus di TPDXUS Bareskrim Polri akan melakukan pemeriksaan terhadap Crazy Rich asal Medan, Indra Kesuma alias Indra Kens pada pekan depan. Pastinya yang bersangkutan akan diperiksa, ungkap Derti PideXUS Bareskrim Polri, Brigjen Polwisnu Hermawan dalam keterangannya, seperti dilansir PMJ News, Jumat 11 Februari 2022. Indra Kens akan dimintai keterangannya oleh polisi terkait kasus dugaan penipuan investasi sistem trading binari option atau perdagangan opsi binar melalui aplikasi Binomo. Polisi belum merilis tanggal pasi kapan Indra Kesuma akan diperiksa, namun hanya memastikan hal tersebut akan terjadi minggu depan. Mungkin minggu depan, saat ini kami akan periksa keterangan saksi ahli terlebih dahulu, kata Brigjen Polwisnu Hermawan. Indra Kens sebelumnya dilaporkan terkait dengan kasus dugaan penipuan investasi melalui aplikasi Binomo. Postingan terakhirnya bergambar sampul di Youtube, dengan tulisan, GW Penipu. Dan ia menuliskan kalimat ini, AFFI LIA TOR Penipu. Klarifikasi Indra KENZ jadi sultan karena makan uang TRADER yang los. Binary OPTION merupakan platform yang tidak memiliki regulasi di Indonesia alias ilegal. Binary OPTION merupakan kegiatan yang melibatkan resiko tinggi dan bisa menyebabkan kerugian. Dapat klik pada link ini video klarifikasi yang diposting tanggal 26 Januari tahun 2022 tersebut, yang sudah mendapat lebih dari 1 juta views. Sebagai informasi, kasus terkait dirinya telah dilaporkan ke Bares Krim Polri pada Kamis, tanggal 3 Februari tahun 2022. Dalam laporan tersebut, terdaftar dengan nomor STTL 29.2.2022, Bares Krim. Dalam kasus ini, sebanyak 8 orang korban melapor dengan nilai kerugian Rp3,8 miliar. Para terlapor diduga melanggar ketentuan dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Transaksi Elektronik UUIT tentang perjudian online, Pasal 28 Ayat 1 UUIT tentang berita bohong yang merugikan konsumen, dan Pasal 378 KUHP Joe Pasal 55 tentang penipuan dan atau Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang TPPU. Lalu apakah netizen percaya video klarifikasinya tersebut? Berikut beberapa kutipan komentator video tersebut. Erksan Gaming ini mah bukan klarifikasi, tapi membela diri dengan gaya. Uguh Purwandaru, gak usah capek-capek membela diri, akui salah dan siap terima konsekuensi hukum, karena binomo itu jelas ilegal, pemerintah sudah memutuskan. Pian Pranata, pukul 6.27, dia bilang semua bisnis mengandung judi, Sungguh logika yang ngaco, beda judi sama dagang, kalau dagang pihak buyer dan seller mendapat keuntungan, kalaupun gak laku pedagang masih punya aset yang ia perdagangkan. Sedangkan judi semua yang terlibat dalam judi memiliki kesempatan 50% menang 50% kalah, artinya salah satu di antara mereka sudah pasti menang dan yang lain kalah atau rugi, ini kebanyakan duit dari judi jadi gak bisa bedain antara dagang sama judi waka. Terima kasih telah menonton!